Sampai jumpa di video selanjutnya Manusia takkan ada yang tahu rahasia di dunia Kita semua manusia takkan ada yang tahu rahasia di dunia Cinta dan cinta harapan takkan ada yang tahu rahasia di dunia Re, apa kabar re, temu lagi ya hari kedua ini di kota Surabaya Itu di Surabaya, saya di Jakarta Pemirsa, senang banget saya Bobi Bisa jumpa lagi di hadapan anda Tentunya di acara Ariwo, cari pembantu terbaik Pasti gue lah, pasti beres Pemirsa, kalau kemarin kita sudah mendapatkan 90 orang terbaik dari kota Surabaya Dan sekarang kita lihat mereka 90 itu di hadapan para juri Apa yang mereka lakukan ya? Silahkan Persiapannya nanti mental, juga fisik dan berdoa selalu Saya belum ada persiapan apa-apa secara jujur, saya belum punya persiapan apa-apa Tapi saya berusaha dalam waktu yang singkat ini saya mencoba mempersiapkan diri saya Persiapan saya hanya mental aja Supaya saya merasa lebih pede Terus perasaan saya masuk 90 besar Alhamdulillah merasa sangat bahagia sekali Karena banyak dari keluarga saya yang mendukung untuk maju terus sampai masuk 10 besar Sekarang kita akan detes apakah kalian bisa masak beneran ya Tapi kalau masih beneran disini kan repot ya Gak ada gompor, gak ada segala macem Nah sekarang kita cuma mau nyoba kalian untuk mengupas, melapus ya Terus memotong Satu, dua, tiga Berhut, ketemu Set Zone Set牌 Saat Pemantan TKW, di Singapura, berapa tahun? Dua tahun. Saya bisa masak dan bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, itu saja. Misalnya saya jaga anak, masak, bersih-bersih, cuci, setrika, semua, cuci mobil juga. Tidak ada yang bertelah belakang. Pembantu itu setiap posisi apapun itu pasti ada memerlukan orang lain. Pembantu pun adalah pekerjaan yang halal. Jadi saya menganggap ini adalah momen yang penting untuk menunjukkan kepada masyarakat masalah bagaimana ini perempuan, oh ini buruk, oh ini pembantu. Bagi saya, anggapan pembantu, karena pembantu itu hina, itu sangat saran. Bahkan, pekerjaan pembantu itu adalah pekerjaan yang mulia. Terima kasih. Aduh, Pemirsa, sakit. Tangan saya kena parutan. Pemirsa mau lihat, barangkali peserta di Surabaya ada yang kena parutan, kita lihat yuk. Karena berikutnya adalah aksi memarut potongan kelapa. Bangga, disana. Lalu tiga menit, gampang kan? Gampang gak? Gampang ya. Buat ibu-ibu di rumah pasti gampang. Lima, empat, dua, satu. Lima, empat, tiga, dua, satu ya ibu silahkan stop semua kegiatan. Karena saya masih ingin akan menjaga penjaga dari saya, saya udah gak punya penjaga. Tapi saya ingin sekali membutuhkan pekerjaan pembantu ini. Saya ingin nyakin anak saya mau saya sekolahkan. Ya saya tanya, empat, tanya, tiga juga. Kalau seandainya saya terpilih, saya mau sana, saya ingin kayak anaknya orang-orang lain. Saya ingin bertubahkan live untuk kegiatan peluang. Dan saya nak lupa tapi untukשatangan plastiknya. Teman lupa dan accompanistikanDases4 -神angnya ini boleh menemuiannya untuk hanya menarik pertemuan hal dengan hal yang terkirjani. Oke, silahkan ikut besarnya disini, sudah ngerti ya, cepat banget ya, waktunya 3 menit aja, dan kita mulai dari yang sekarang. Terima kasih telah menonton! 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 Dan saya sekarang merasa senang dan kaget juga karena saya nggak nyangka kalau saya akan mengikuti dalam audisi terakhir ini merasuk 10 besar. Ya saya idamkan saya pergi ke Jakarta juga. Saya mengikuti audisi ini untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Halo pemirsa, selamat malam. Nama saya Eva Diana, saya dari Lumajang. Saya ikut, perasaan saya sangat senang sekali masuk 10 besar ini dan mengikuti audisi ini ada dorongan dari keponakan saya, yaitu Bebri yang sering mendorong hacker saya itu bisa bekerja dengan baik. Apalagi ada audisi ini katanya, katanya itu mungkin bisa menjadikan saya untuk menyekolahkan anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya itu tiga orang dan saya seorang single parent. Nama saya Sudarwati, saya biasa dipanggil Wati. Adalah satu kebanggaan buat saya karena saya menjadi 10 besar di antara 825 peserta. Perasaan saya, saya sangat senang sekali bisa masuk 10 besar Surabaya ini dan saya berharap mudah-mudahan audisi di Jakarta lancar dan saya masuk lagi. Assalamualaikum, nama saya Ratna Fajirianita Utami, saya biasa dipanggil Nana. Saya sangat senang dan kaget sekali terpilih menjadi 10 besar untuk mewakili Surabaya. Nama saya Bayu, saya masuk dalam 10 besar dan satu-satunya cowok dari Surabaya. Dan terima kasih kepada Mas Ari telah mengadakan perlombaan ini. Dan saya berjanji akan lebih giat belajar untuk belajar memasak, karena terus terang biasanya saya memasak Chinese, jadi saya harus belajar untuk memasak-masakan lain. Terus kesannya untuk Mas Ariwibowanya, makasih banget udah ngasih kesempatan bikin acara kayak gini, ya hitung-hitung cari pengalaman aja, makasih. Kesan saya sama Mas Ariwibowo, terima kasih. Saya telah terpilih dalam 10 besar. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, telah memberi kesempatan saya untuk pergi ke Jakarta. Dan kesan saya kepada Mas Ariwibowo, saya sangat berterima kasih sekali ada kesempatan seperti ini. Karena dengan kesempatan seperti ini, setidaknya masyarakat menghargai pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Dan membuka mata pada masyarakat, terutama para pembantu rumah tangga, untuk mempunyai atau meningkatkan keterampilan dan kemampuan diri. Kesan saya, saya sangat berterima kasih sekali sama Ariwibowo karena telah mengadakan acara ini. Kemudian untuk Mas Ariwibowanya, saya sangat berterima kasih sekali dan saya akan berusaha untuk dapat bekerja, meskipun sebagai pembantu rumah tangga, sehingga masyarakat bisa membuka mata bahwa pembantu rumah tangga tidak hanya orang-orang yang mampu bekerja sebagai mengerjakan pekerjaan rumah saja, tapi juga mempunyai kemampuan lain yang mereka tidak ketahui. Terima kasih. Terus untuk Mas Ariwibowo, pokoknya jangan takut deh milih Bayu sebagai caron pembantu rumah tangga. Makasih. Seneng ya, Pemirsa? Kita sudah lihat 10 orang pemenang perwakilan kota Surabaya yang akan berjuang nantinya di Jakarta. Berjuang, kayak tentara berjuang. Pokoknya, Pemirsa, jangan kemana-mana. Terus saksikan Ariwibowo cari modu terbaik. Pasti gue lah, pasti beres dengan saya, Bobi. Tentunya di jam yang sama dan stasinya yang sama, besok kita berangkat ke kota Bali. Ken-ken kabari. Jadah. Dadah. 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 Jangan tanya padaku, aku nggak mau tahu. Biarkanlah semua berjalan adanya. Apa yang aku rasa, takkan pernah ku sangka. Biarkanlah semua berjalan adanya. Semua orang bertanya, apakah aku bisa? Namun itu semua berjalan adanya. Terima kasih.